Selamat datang di Blaksem Channel, video kali ini kami akan menjelaskan tentang semut yang sudah kami rangkum, mari kita ke pembahasannya dan disimak sampai selesai. Semut adalah semua serangga anggota famili Formicidae, Ordo Hymenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloni. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratus semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Koloni semut kadangkala disebut superorganisme, karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Jenis dan penyebaran Semut telah menguasai hampir seluruh bagian tanah di bumi. Hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii, mereka tidak menguasai daerah tersebut. Mereka diperkirakan membentuk sekitar 15-20 persen dari biomasa hewan-hewan darat. Evolusi Keluarga Formicidae adalah bagian dari Ordo Himenoptera, yang mencakup lebah dan tawon. Semut adalah keturunan dari generasi tawon Vespoidea. Analisis filogenetik mengindikasikan bahwa semut telah berevolusi dari capung Vespoide pada periode kapur sekitar 120 juta sampai 170 juta tahun yang lalu. Setelah kemunculan tumbuhan angiosperma sekitar 100 juta tahun yang lalu, mereka mengandekaragamkan pengaruh ekolofi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Beberapa dari periode kapur adalah bentuk pertengahan dari semut dan tawon, dan ini menambahkan bukti bagi nenek moyang tawon. Seperti hewan berorgo Himenoptera lainnya, sistem genetika semut ditemukan di haplodiploidi. Pada tahun 1966, A. O. Wilson dan kawan-kawan menemukan fosil semut dalam getah pohon dari periode kapur. Fosil ini terjebak di sebuah getah pohon di New Jersey dan telah berumur lebih dari 80 juta tahun. Morfologi Tubuh semut terdiri atas tiga bagian, yaitu kepala, mesosoma, dan metasoma. Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain yang juga memiliki antena, kelenjar metapleural, dan bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit di antara mesosoma dan metasoma. Peti ole yang dapat dibentuk oleh satu atau dua node. Tubuh semut, seperti serangga lainnya, memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot, berbeda dengan kerangka manusia dan hewan bertulang belakang. Serangga tidak memiliki paru-paru, tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernafasan di bagian dada bernama spirakel untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Serangga juga tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sebagai gantinya, mereka memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis di sepanjang bagian atas tubuhnya yang disebut aorta punggung yang fungsinya mirip dengan jantung. Sistem saraf semut terdiri dari sebuah semacam otot saraf ventral yang berada di sepanjang tubuhnya, dengan beberapa buah ganglion dan cabang yang berhubungan dengan setiap bagian dalam tubuhnya. Pada kepala semut terdapat banyak organ sensor. Semut, layaknya serangga lainnya, memiliki mata majemuk yang terdiri dari kumpulan lensa mata yang lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Mereka juga punya tiga oselus di bagian puncak kepalanya untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Kebanyakan semut umumnya memiliki penglihatan yang buruk, bahkan beberapa jenis dari mereka buta. Perkembangan Kehidupan seekor semut dimulai dari sebuah telur. Jika telur telah dibuahi, semut yang ditetaskan betina, jika tidak jantan. Semut Arholometabolis, yaitu tumbuh melalui metamorfosa yang lengkap, melewati tahap larva dan pupa sebelum mereka menjadi dewasa. Tahap larva adalah tahap yang sangat rentan, lebih jelasnya larva semut tidak memiliki kaki sama sekali dan tidak dapat menjaga diri sendiri. Perbedaan antara ratu dan pekerja, dan antara kasta pekerja jika ada, ditentukan pada saat pemberian makan saat masih menjadi larva. Makanan diberikan kepada larva dengan proses yang disebut tropalasis, di mana seekor semut regurgitates makanan yang sebelumnya disimpan dalam crop for communal storage. Ini juga cara yang digunakan semut dewasa mendistribusikan makanan pada semut dewasa lainnya. Larva and pupa harus disimpan pada suhu yang cukup konstan untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik, sehingga sering dipindahkan ke berbagai broad chambers dalam koloni. Seekor semut pekerja yang baru memasuki masa dewasa menghabiskan beberapa hari pertama mereka untuk merawat ratu dan semut muda. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, tunggu video Blaksem channel selanjutnya.